Halo kawan-kawan Fakta Handar dimanapun Anda berada, selamat datang di channel wawasan kesayangan kita semua, Fakta Production. Kamu mungkin sudah sering mendengar berita dan informasi yang terkesan sangat buruk tentang negara Afganistan baru-baru ini semenjak pejuang Taliban berhasil menguasai kembali negara itu dan mengusir pasukan militer Amerika Serikat dan NATO. Tapi, apakah benar kondisi saat ini seburuk yang diberitakan oleh media? Ternyata, kondisi di lapangan tidak begitu sobat fakta. Sejak Taliban mulai membentuk pemerintahan baru untuk menggantikan sistem yang sebelumnya dibentuk oleh Amerika Serikat, masyarakat Afganistan secara perlahan mulai beraktivitas kembali seperti biasa. Bahkan, video yang saat ini kamu tonton merupakan kondisi terbaru yang direkam oleh beberapa YouTuber asli Afganistan. Ternyata, menjadi seorang YouTuber atau jurnalis di Afganistan sama sekali tidak membahayakan. Nah sekarang, kita bakal melihat kondisi ibu kota negara Afganistan, yaitu kota Kabul yang saat ini sudah dalam kekuasaan Taliban sambil menikmati suasana kehidupan masyarakat di sana. Saat ini, Taliban sudah memperlakukan aturan bahwa negara Afganistan akan berjalan sesuai dengan prinsip syariat Islam. Segala hal yang termasuk dalam larangan syariat akan dihilangkan sedikit demi sedikit. Selain itu, media-media yang mempertontonkan hal-hal yang diharamkan seperti memperlihatkan aurat juga akan dilarang untuk menayangkannya. Di lokasi-lokasi perniagaan, seperti pasar dan pertokohan, kegiatan ekonomi sudah mulai pulih dan berjalan dengan lancar. Berbagai kendaraan seperti mobil, truk, dan sepeda motor juga terlihat ramai di jalanan. Suasana kota Kabul terasa seperti hidup kembali. Orang-orang tidak lagi merasa takut dan khawatir dengan nyawa mereka seperti sebelumnya ketika masih dalam kondisi peperangan. Untuk menjaga keamanan, dari kemungkinan adanya penyusup atau oknum yang ingin membuat keributan, Taliban pun sudah menempatkan ratusan prajurit khusus bersama dengan aparat kepolisian lokal untuk memberikan penjagaan di berbagai pos keamanan. Hal ini dilakukan bukan untuk menakuti warga, melainkan untuk berjaga agar kondisi tetap aman, damai, dan terkendali. Semoga negara Afganistan beserta warganya bisa kembali bersatu untuk bangkit dan membangun negara mereka agar lebih maju dan sejahtera. Dan untuk kita warga Indonesia, semoga kita bisa lebih bijak dalam menerima informasi dari media-media. Usai sudah, video dari Fakta mengenai kondisi kota Kabul di Afganistan saat ini. Untuk memperoleh informasi terkini dan wawasan menarik lainnya, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi di channel Fakta. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.